The Great Ruler, Bab 266 Roda, Muchen dan partainya keluar dari ruang misi, mengangkat wajah mereka ke arah Cakrawala Biru, dan menghela nafas lega setelah mereka menyerahkan laporan mereka, misi mereka dianggap selesai. Terima kasih sudah kembali ke sana Muchen tersenyum saat memegang kartu nilai spiritualnya 1.500.000 poin nilai spiritual ini adalah panen terbesarnya sejak memasuki Akademi Spiritual Surga Utara dan sekarang, dia juga satu langkah lagi mendekati esens darah naga laut utara. Susuan balas tersenyum ini semua berkat Anda bahwa itu kami berhasil menyelesaikan misi ini akan sangat menggelikan jika kita membiarkan hadiah Anda terbagi 2. 3 orang lainnya menganggup jika bukan karena Muchen, mereka mungkin tidak akan kembali hidup lupakan misi. Muchen Li Qing tiba-tiba angkat bicara dia mengangkat tangannya yang seperti giyok, memanggil kartu poin spiritual poinnya, dan mengetuknya cahaya terkonsentrasi terbang keluar dari medianya. Dia menatapnya dan diam-diam menjelaskan, seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda membantu saya memenangkan gelang spiritual draconik, jadi reward misi saya sekarang menjadi milik Anda. Muchen tanpa daya membalas senyumnya Li Qing adalah wanita yang dingin dan kuat. Begitu dia memutuskan sesuatu, tidak ada cara untuk mengubah pikirannya yang bisa dia lakukan. Hanya menganggup dan menerima cahaya yang mengalir ke kartu poin spiritual. Poinnya dalam sekejap, poin nilai spiritualnya lebih dari 3 juta. Guo Xiong juga tersenyum, haha inilah beberapa dari saya-sayang membawa artefak rohani peringkat tinggi Bae Suan, meskipun Anda lah yang membunuhnya Anda pasti harus menerima 1.500.000 poin nilai spiritual ini. Lampu kedua terbang keluar dari Guo Xiong S Spiritual Value Point Card. Ketika Muchen membunuh Bae Suan, dia tidak menyimpan artefak spiritual Hai Rang Tombak Darah sebagai gantinya, dia memberinya Guo Xiong bagaimanapun. Muchen telah menuai penghargaan terbesar dari misinya ke White Dragon Hilux. Tidak hanya dia mendapatkan mutiara spiritual Naga Putih, juga ada artefak yang tak bernoda yang sekarang tertindas di laut auranya. Muchen benar-benar mendapat manfaat dari misi ini. Muchen hanya bisa tersenyum pahit saat melihat cahaya menuangkan dari kartu Guo Xiong ke miliknya sendiri tapi dia tidak tahu apa-apa tentang pilar besar Meru Ion dalam dirinya sampai sekarang. Dia membutuhkan semua poin nilai spiritual yang bisa dia dapatkan dan medas oleh karena itu, dia hanya bisa mengundurkan diri dan menerima hadiah mereka yang bisa dilakukannya hanyalah memberi tahu bantuan Guo Xiong di hatinya. Su Ling Er juga angkat bicara Muchen, Apakah Anda memerlukan nilai poin spiritual yang lebih banyak? Cari-jarinya yang ramping dililitkan di seputar kartu poin spiritual poinnya dia juga bermaksud membantunya. Saya membutuhkan sejumlah besar poin nilai spiritual tapi semua orang di sini juga berpartisipasi dalam misi ini dan pantas mendapatkan ganjarannya aku akan menerima bantuan Li Qing dan Guo Xiong dan aku akan mengembalikannya saat mendapat kesempatan selebihnya. Tolong berhenti memberi saya lebih banyak bantuan untuk dibawa Muchen menghela nafas tak berdaya tentu saja. Dia ingin mengumpulkan semua poin nilai spiritual yang dia butuhkan untuk membeli esens darah naga laut utara. Namun dia masih merasa sulit untuk menerima penghargaan misi rekan satu timnya. Su Ling Er melihat keteguhan di matanya dan dengan diam bergumam. Baiklah kalau begitu tapi jika Anda membutuhkan poin nilai spiritual lebih banyak, Anda harus menemukan saya. Muchen tersenyum dan menganggup dalam pengakuan kemudian. Ia berpaling untuk memeluk tangannya ke arah seluruh kelompok karena misinya sudah berakhir. Saya akan mengambil cuti pertama dan kembali ke area mahasiswa baru. Dia belum pernah bertemu Luoli selama hampir setengah bulan dan hatinya sangat tegang dari kerinduannya. Dia ingin segera hadir di hadapannya, memecahkan kerang di dalam pupilnya, dan membawanya ke pelukannya. Susuan dan yang lainnya menganggup baik-baik saja maka sampai jumpa nanti. Muchen mengambil isyaratnya dan berbalik untuk terbang menuju area mahasiswa baru hampir 10 menit kemudian. Dia melambat saat pemandangan yang familiar terbentang di depan matanya. Di tengah kampus mahasiswa baru ada danau yang jernih, dan di sampingnya ada alun-alun banyak anggota asosiasi Luo Dewi diam-diam duduk dan berkultifasi. Di tengah alun-alun adalah Zou Ling dan Ye Qing Ling. Snu Wu, sebuah badai melanda dan banyak kultifator membuka mata mereka dengan waspada saat melihat satu sosok perlahan turun ke alun-alun. Bos Muchen telah kembali. Bos Muchen sudah kembali. Para mahasiswa baru memecahkan kesunyian dan berteriak kaget saat melihatnya semua orang berdiri dengan sukacita di mata mereka. Muchen, Zou Ling dan Ye Qing Ling juga membuka mata mereka dengan tak percaya saat melihat Muchen berdiri di plaza bersama mereka sesaat kemudian, ungkapan-ungkapan itu digantikan oleh sukacita. Jadi, orang ini akhirnya kembali Zou Ling mendekatinya dan tersenyum. Muchen balas tersenyum, lalu melihat sekeliling mana Luo Li. Saat dia menyebutkan Luo Li, ekspresi semua orang menjadi kaku anggota lain dari asosiasi Luo Dewi juga ragu-ragu. Muchen merapatkan alisnya pada keraguan-raguan mereka ada apa. Luo Li sedang memulihkan diri di bangunan kecilmu itu Zou Ling bergumam seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu. Meremehkan. Wajah Muchen langsung membeku saat ia memandang Zou Ling suaranya sedingin es saat dia berbicara apa tepatnya yang terjadi. Ye King Ling dengan pahit tersenyum beberapa hal telah terjadi dalam setengah bulan kau pergi yang Hong membubarkan serikat wyvernnya dan membawa beberapa anak buahnya untuk bergabung dengan Gerbang Demon. Gerbang Demon. The Demon's Gate adalah kekuatan yang diciptakan oleh peringkat 4 dari peringkat surgawi. Dia Yao ini terkenal di Akademi Spiritual Surga Utara dan ini sangat kuat mereka berdua hanya untuk suan klan Li Suantong dan tim peradilan Sen Changsheng Zou Ling segera menjelaskan. Dia Yao. Cahaya dingin melintas di mata Muchen saat dia melanjutkan, apa hubungannya dengan cedera Luo Li. Tepat setelah Yang Hong bergabung dengan Gerbang Demon, dia mulai membidik anggota klan Luo Dewi kami dulu dia takut padamu, tapi sekarang setelah dia bergabung dengan Gerbang Demon, dia semakin berani ditambah fakta bahwa itu Anda telah pergi dari Akademi. Ini pada dasarnya dia tidak perlu takut, dia mulai memimpin pasukan untuk menimbulkan masalah dan memancing kami. Zou Ling membungkam giginya saat murka memenuhi matanya kami tidak tahan lagi dan bertengkar dengannya, tapi dia adalah musuh yang sangat tangguh dan kultifasi saat ini telah mencapai fase akhir fase fusi surgawi bahkan aku tidak bisa mengalahkannya. Pandangan malu merayap di wajahnya saat dia mengakuinya. Zou Ling bukan satu-satunya yang terluka setiap utusan yang kami kirim kepadanya juga kembali dengan luka-luka Ye Qing Ling menggeram awalnya, kami tidak memberi tahu Luo Li tentang hal itu, karena kami tidak ingin mengganggu kultifasinya tapi Yang Hong hanya tumbuh lebih agresif dia mengirimi kami sebuah pesan yang menuntut agar kami membubarkan asosiasi Luo Dewi. Mata Chen berubah sepoi-sepoi sejak kapan Yang Hong jadi tidak masuk akal. Masalahnya semakin besar sampai mencapai telinga Luo Li Ye Qing Ling tersenyum pahit tentu saja, dia mengambil tindakan. Masalah ini semakin besar dan besar dan masuk ke telinga Luo Li Ye Qing Ling dengan pahit tersenyum, setelah itu, dia mengambil tindakan dia bertarung melawan tiga anggota dari puncak top 20 peringkat surgawi. Dia mengalahkan lebih dari 10 pakar tercela dari Gerbang Demon ketika orang-orang melihat bahwa itu mereka kalah dalam pertarungan. Mereka mengubah taktik mereka Luo Li akhirnya melawan lebih dari 50 ahli sendirian tapi akhirnya ketiga top rankers itu masih kalah dengan dia. Tapi Luo Li juga menderita karena pertempuran itu, dan karena itulah dia memulihkan diri Gerbang Demon tidak berani memprovokasi kita karena, karena takut akan kekuatan Luo Li Yang Hong juga lenyap tanpa bekas Ye Qing Ling membumi giginya kebenciannya pada Yang Hong berkobar. Mu Chen menyipitkan matanya saat udara dingin berkedip-kedip di pupil hitamnya. Mu Chen, saya sangat menyesal ini salah kami-kami sangat lemah sehingga kami membutuhkannya untuk membantu kami dalam masalah yang sederhana. Zhou Ling merah padam dan anggota lain dari asosiasi Luo Dewi menurunkan kepala mereka dengan rasa malu benar. Luo Li telah menantang para ahli Gerbang Demon dan mengalahkan mereka tanpa ketenaran, namun ketenaran itu terasa seperti sebuah pisau untuk harga diri mereka. Mu Chen menurunkan matanya pasti ada orang lain di belakang Yang Hong itu sebabnya pengecut seperti dia berani memprovokasi kita. Orang lain, ekspresi Ye Qing Ling berubah apakah Anda berbicara tentang bos Demon S.G, He Yao. Dia Yao adalah satu-satunya yang bisa memesan sekitar para ahli Gerbang Demon jika tidak, mengapa ada orang yang mendengarkan seseorang seperti Yang Hong. Ekspresi Mu Chen berubah lebih dingin saat ia menatap tanah Dia Yao mungkin menarik senarnya tapi mengapa dia menargetkan asosiasi Luo Dewi. Mu Chen mengepalkan tangan ketinju tepat sebelum dia meninggalkan misinya, Dia Yao memintanya untuk menyerahkan kursi yang telah diberikan susuan padanya tapi Mu Chen telah menolaknya awalnya, Mu Chen tidak memikirkan hal itu tapi sekarang, itu adalah motif yang sangat mungkin untuk dendam He Yao terhadapnya orang yang berpikiran kecil. Dia mungkin telah melakukan ini untuk mencoba dan mengajarkan kepadanya sebuah pelajaran tapi dia salah perhitungan dia tidak menduga akan ada sosok lain yang hebat seperti Luo Li yang masih menjaga asosiasi Luo Dewi. Dia Yao Mu Chen mata dingin bergeser. Zou Ling menggumamkan giginya lagi Mu Chen, apa rencanamu? Jika Anda akan menimbulkan masalah dengan gerbang demon, kemudian membawa kami bersamamu tidak masalah seberapa parahnya kita-kita akan tahu mereka bahwa itu asosiasi Luo Dewi bukanlah sekelompok pengecut. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum jangan khawatir biarkan aku menangani ini. Ini bukan kesalahan Zou Ling Mu Chen tidak pernah mengira dia Yao begitu kecil tidak heran jika Su Suan sangat membencinya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Zou Ling. Mu Chen tersenyum ringan saat mendekati bangunan kecilnya sebuah ketenangan jatuh di atas alun-alun. Kirim pesan ke gerbang demon katakan kepada mereka bahwa itu Mu Chen ingin mengunjungi lima hari dari sekarang, untuk mengucapkan terima kasih. Bab 267 Persiapan Krik Pintu kebangunan kecil ditutup rapat Mu Chen dengan lembut melepaskannya dan mengintip ke dalam interior yang bersih. Kemudian, dia melangkah melalui pintu masuk dan perlahan membuka pintu kamar Luo Li. Aroma samar tercium di ambang pintu jenis yang bisa memikat siapapun yang tertangkap aroma tubuhnya. Mu Chen mengalihkan tatapannya ke arah jendela, di mana seorang wanita muda malas berbaring dia hanya mengenakan bungkus tipis yang menunjukkan kakinya yang pucat dan mengilap. Lengan rampingnya yang ramping seperti itu dililitkan di sekitar kaki-kaki itu, dan wajahnya seperti porselen yang indah sedang beristirahat melawan satu lutut rambutnya yang panjang, yang biasanya diikat, saat ini terbungkus longgar di atas bahunya, seperti percikan bima sakti yang terang. Dia tertidur jadi santai dan damai. Mu Chen menatapnya dengan kasih sayang yang dalam di matanya dia perlahan melangkah mendekat. Dia merasakan kehadirannya saat dia memasuki ruangnya mata yang tertutup rapat itu terbuka dan pupilnya yang bening memerah karena cemas. Tapi ketegangan dan alarm itu cepat hilang saat dia menatap pemuda tampan itu di sisinya senyuman menyelinap di atas wajahnya saat dia mengeluarkan pertanyaan lemah yang dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terukur Anda sudah kembali. Mu Chen mengamati wajahnya yang indah dan medas dia pasti terlihat sedikit pucat itu tidak terlihat seperti sesuatu yang serius, tapi hatinya masih sakit untuknya, dan kemarahannya terhadap dia yau direbus lebih panas. Saya mendengar bahwa itu Anda terluka. Tanya Mu Chen sambil mengulurkan tangan untuk memamerkan pipi Luo Li yang lembut. Luo Li menciut dari sentuhan dinginnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tidak, tidak. Apakah Anda berbohong kepada saya? Mu Chen mengangkat alis saat dia melingkarkan lengannya di pinggangnya yang ramping, dan yang lainnya di bawah lututnya, dan menariknya kepelukannya. Ah! Luo Li dengan lembut menangis saat ia membungkus lengannya yang seperti giyok di leher Mu Chen. Dia menatapnya dengan malu dan cemberut bibirnya yang kecil, kamu baru saja kembali, dan sudah mulai menggertak saya. Jantung Mu Chen berdegup kencang saat dia menatap wanita muda yang cemberut bibirnya yang kecil itu adalah pemandangan langka bagi Luo Li yang tenang dan jauh untuk menunjukkan sisi feminin seperti itu. Luo Li memperhatikan bahwa itu Mu Chen sedang menatap bibirnya yang merah dan memerah merah muda dia memutar lengannya dengan ekspresi tidak senang apa yang coba kamu lakukan. Ketiadaan membuat jantung tumbuh lebih tajam menurut Anda apa yang ingin saya lakukan. Mu Chen menggoda sebelum Luo Li bisa bereaksi, dia membungkuk dan berciuman, dengan lembut mencicipi kelezatan manis dan wangi. Luo Li menegang pada serangan menyelinap, tapi kemudian menyerah padanya dia melonggarkan pegangannya di leher Mu Chen dan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Mu Chen menikmati kehangatan untuk saat yang tepat, sebelum menurunkannya dia tidak bisa menahan diri untuk menyeringai saat melihat Luo Li, yang sekarang terengah-engah dan merah padam betapa rasanya enak saya harus memberitahu Anda bahwa itu rasa ini sekarang milik saya seperti berapa lama keabadian. Kamu nakal mimpi di wajah Luo Li menjadi merah padam karena kata-kata memalukannya. Apakah Anda ingin saya menggertak Anda lebih keras lagi? Mu Chen menyeringai saat dia memeluknya sedikit lebih erat. Luo Li memelototinya dan berbalik, mengerutuh. Mu Chen dengan lembut tersenyum saat meletakkan kembali Luo Li di ranjang empuk namun, lengannya masih di sekitarnya, menolak melepaskannya akhirnya, dia menatap matanya dan mengerutkan alisnya bagaimana luka Anda. Lu Lu Li ringan menggelengkan kepalanya, tidak banyak aku hanya lelah sendiri mereka mendapat keuntungan dari angka, tapi jika saya bertarung dengan serius, maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan. Pakar gerbang Demon mungkin kuat, tapi tidak ada yang bisa kami tangani satu-satunya masalah adalah bos mereka, Hei Yao saat Anda pergi, saya selalu harus memastikan bahwa itu saya menyimpan cukup kekuatan untuk menjaga diri terhadapnya. Bahkan Mu Chen tidak memiliki ukuran kekuatan Luo Li yang akurat tapi karena dia bisa menantang lebih dari 10 pakar gerbang Demon sendirian, maka setidaknya dia harus sampai di tahap transformasi surgawi namun, Yao masih belum bergerak, jadi Luo Li harus terus waspada terhadapnya karena itulah dia menahan diri dan terluka oleh ahli lainnya. Dia Yao murid hitam Mu Chen berkobar dengan dingin namun, dia cepat tersenyum lagi jika orang itu tidak akan bertindak seperti manusia yang baik, maka saya tidak perlu memperlakukannya seperti itu. Apa yang akan Anda lakukan? Perhatian tampak melintas di wajah Luo Li gerbang Demon dan dia Yao tidak semudah itu untuk menangani. Mu Chen mendengus mereka berani menyakiti wanita saya orang seperti apakah aku, jika saya mengambilnya. Luo Li memerah merah lagi dan memutar matanya ke arahnya namun, busur lembut naik di korner dari mulutnya. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu Luo Li berkata datar dia Yao tidak lemah jika Mu Chen pergi sendiri, akan sulit baginya untuk menang. Mu Chen menggelengkan kepalanya angin dingin berkedip di pupil hitamnya. Tidak biarkan aku menangani ini. Saat itu, Luo Li tahu bahwa itu Mu Chen sudah menyusun rencananya tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, jadi dia dengan sedih menyandarkan kepalanya ke dada Mu Chen dan meringkuk dalam pelukannya seperti anak kucing bulu matanya yang panjang berkedip sekali, lalu tertutup saat ia menyerap kehangatannya dan perlahan tertidur. Mu Chen dengan lembut tersenyum padanya dia tertidur lelap tapi saat dia mengangkat kepalanya lagi, dingin mendung menutupi wajahnya yang menawat. Dia Yao awalnya aku ingin membiarkanmu tapi, sejak Anda membawa pertarungan ke saya, maka jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Malam yang dalam telah menetap di atas kompleks, Mu Chen diam-diam melangkah keluar dari kamar Luo Li dan berjalan ke atap. Dia menyentakkan jari-jarinya dan kartu poin nilai spiritual muncul. Cahaya samar menerangi set ikon berkilauan di permukaannya. Mata Mu Chen berkaca-kaca saat dia menyapukan persediaannya, mencari barang yang dia butuhkan. Dia sangat marah jika dia tidak melakukan apa-apa, maka ini akan terjadi lagi karena dia Yao mengira tidak ada yang perlu ditakutkan darinya, maka dia akan mengajarinya pelajaran yang bagus. Bahkan tahap transformasi surgawi tahap akhir ahli seperti Bai Suan telah meninggal oleh tangan Mu Chen dia tidak perlu takut dari satu pun Hei Yao. Matanya akhirnya menunjuk barang yang dia butuhkan kemudian, dia menyimpan kartu itu, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang menuju aulan nilai spiritual. Keesokan harinya, Mu Chen meninggalkan rumah setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Luo Li Zhou Ling dan yang lainnya sudah melakukan seperti yang diinstruksikan, dan menyampaikan pesan Mu Chen ke Gerbang Demon. Pesan tersebut menyebabkan beberapa gangguan di dalam jajaran Gerbang Demon, namun sebagian besar pakar tersebut hanya menertawakannya benar, Mu Chen telah meninggalkan kesan mendalam di tahap pertempuran roh, namun tidak ada yang mengira dia bisa dibandingkan dengan 10 besar peringkat surgawi belum lagi Gerbang Demon memiliki Hei Yao, peringkat 4 dari peringkat surgawi apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Mu Chen untuk mereka. Mereka hanya menertawakannya bahkan, beberapa dari mereka bahkan berharap Mu Chen benar-benar akan berkunjung apakah anak itu benar-benar berpikir bahwa itu dengan menerima 3 langkah dari Li Suantong, dia akan memenuhi syarat untuk menantang atasan mereka, Hei Yao. Anggota Gerbang Demon bertindak seperti sedang menonton pertunjukan semua orang pernah mendengar kabar itu bagaimanapun, keduanya Mu Chen dan Gerbang Demon terkenal di Akademi. Semua orang ingat pada orang baru yang berhasil mengambil 3 langkah dari Li Suantong tapi jika Mu Chen benar-benar melewatinya saat ini, dia Yao tidak akan membiarkannya pergi hanya dengan 3 gerakan bagaimana cara Mu Chen menanganinya. Hanya dalam 2 atau 3 hari, semua orang mendengar pengumuman Mu Chen tapi yang aneh adalah Mu Chen, sang protagonis acara tersebut, tiba-tiba lenyap tanpa bekas beberapa menduga bahwa itu Mu Chen telah menyembunyikan dirinya karena takut. Dalam asosiasi Luo Dewi, bahkan Zhou Ling tidak dapat menemukan jejak Mu Chen tapi mereka tidak pernah meragukannya sebagai seseorang yang berani menantang Li Suantong, dia pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti melarikan diri. Pasti ada alasan mengapa Mu Chen lenyap tanpa bekas. Dan waktu berlalu dengan cepat di bawah semua kecurigaan mendidih. Markas besar Gerbang Demon terletak di ujung utara Akademi Spiritual Surga Utara tempat itu penuh dengan pavilion semua orang di sana ada anggota Gerbang Demon bisa dibilang itu adalah wilayah Gerbang Demon di dalam halaman Akademi. Saat ini, ada kerumunan orang berkumpul di aula utama pavilion terbesar dan pusat. Di kepala aula duduk He Yao, dengan santai menyeruput dari cangkir teh di sebelah kanannya, berdiri Yang Hong dan sejumlah anggota inti Gerbang Demon. Bos, besok adalah hari kelima game macam apa yang coba dimainkan Mu Chen. Dia masih belum menunjukkan dirinya seorang pria kurus bertanya dengan suara rendah namanya Chen Hou, peringkat 18 di peringkat surgawi, dan tahap awal transformasi surgawi beberapa hari yang lalu, dia kalah dari Luo Li. Yang lain mengangguk seiring tenggat waktu semakin dekat, rasa ingin tahu mereka semakin kuat mungkinkah Mu Chen benar-benar kabur. Dia Yao samar-samar tersenyum dan menunduk menatap tehnya kabut putih melengkung dari permukaannya dan medas seluruh cangkir telah membeku sebagai es. Dia memperketat cengkeramannya dan cangkirnya, teh beku dan semua, hancur berkeping-keping. Apa yang harus ditebak? Kita akan cari tahu besok seorang mahasiswa baru yang berhasil mengambil tiga langkah dari Li Suantong. Haha, aku benar-benar ingin melihat apa yang akan dia lakukan-lakukan. Mokeri memenuhi matanya. Jika dia berani menunjukkan dirinya, maka saya akan membuatnya mengerti bahwa itu di Akademi Spiritual Surga Utara ini, tidak ada satu orang pun yang bisa bersuara di gerbang iblis saya. Bab 268 Kunjungan Markas Besar Demon Gate Tempat itu jelas lebih hidup dari biasanya pengadilan di luar ring pavilion penuh sesak ada orang di tanah, di langit, dan bahkan berdiri di atas atap rumah bahkan lebih banyak lagi yang sedang dalam perjalanan. Dalam lima hari, berita tentang Muchen dan gerbang Demon telah menyebar jauh dan luas Muchen telah mendapatkan reputasi untuk fakta tiga langkahnya dengan Li Suantong. Peristiwa itu mengejutkan semua orang dan mengukirkan namanya ke dalam pikiran banyak kelas atas. Tapi bahkan masih, semua orang percaya bahwa itu dia jauh dari seseorang seperti He Yao, sosok yang benar-benar hebat. Fakta tiga gerakan telah menunjukkan potensi dan bakat Muchen namun, itu tidak mewakili kekuatan sejatinya tanpa batasan itu, tidak mungkin Muchen bisa bersaing melawan ahli hebat seperti Li Suantong. Meskipun He Yao hanya berada di peringkat empat, tidak ada keraguan bahwa itu dia kuat. Banyak yang merasa He Yao cukup kuat untuk meraih peringkat tiga, tapi hanya bersikap sabar. Tapi, bagaimanapun, rang empat sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia Yao dan sekarang, Muchen ingin berkunjung ke Gerbang Demon untuk membayar hutang darah ini bukan tugas yang mudah. Ratusan dan ribuan anggota Gerbang Demon sudah berkumpul di plaza yang luas di depan markas Demon S Gate. Kebanyakan dari mereka tertawa dan bercanda satu sama lain, tanpa perawatan sedikit pun dan medas sebenarnya. Banyak dari mereka yang mengejek-ejekan terpampang di wajah mereka. Mereka ingin melihat bagaimana mahasiswa baru yang keras kepala ini datang dan menimbulkan masalah di depan ambang pintu mereka. Dia Yao duduk tanpa ekspresi, di kursi tinggi di depan kantor pusat wajahnya kedinginan, kecuali kecerahan pupilnya. Di belakangnya berdiri anggota inti Gerbang Demon, dan Yang Hong, yang menuju ke samping orang itu tidak lagi sombong atau sombong benar, bakatnya tidak buruk, tapi dia masih hanya mahasiswa baru tidak mungkin dia bisa membandingkannya dengan dia Yao, dan dia tahu itu jadi dia membuat keputusan bijak untuk bergabung dengan He Yao. Dengan meminjam ketenaran Demon Gate, dia bisa melepaskan diri dari bayangan Mu Chen selama dia bekerja keras untuk kultifasi, dia pasti akan melampaui Mu Chen sekali lagi. Flames menyala di mata Yang Hong dia akan menanggungnya, untuk saat ini tapi suatu hari nanti, dia akan berdiri di puncak Akademi Spiritual Surga Utara entah itu Mu Chen atau dia Yao, dia akan berdiri di atas mereka semua. Langit di atas plaza diisi oleh banyak siswa yang datang untuk mengamati ketika mereka melihat formasi Demon Gate, mereka memasukkannya ke dalam hati sepertinya semua pakar inti Gerbang Demon hadir mereka menunggu Mu Chen tiba. Apakah Gerbang Demon menggunakan formasi mereka untuk mencoba dan menakut-nakuti Mu Chen agar tidak datang? Tes, tes di depan kelompok itu adalah He Yao, peringkat 4 dari peringkat surga Wichen Hou dan 2 lainnya berada di peringkat 20 besar, dan ada beberapa lainnya di posisi 50 besar. Kekuatan Gerbang Demon sangat tangguh. Sepertinya Mu Chen menendang panel besi saat ini. Orang itu sangat suka menimbulkan masalah ku dengar dia juga berkelahi dengan Su Huang dan sekarang, dengan He Yao. Tapi kali ini, orang yang beruntung itu ditakdirkan. Berdasarkan bisikan mereka, mereka sudah memutuskan hasilnya hari ini. Sekelompok orang berdiri di atap sebuah bangunan, memandang ke arah alun-alun yang memimpin mereka adalah Su Huang, dan di sampingnya adalah Su Qingqing. Dia mencibir, bahwa itu Mu Chen masih menyebabkan masalah kemanapun dia pergi. Sesaat segalanya menjadi damai, dia pergi dan mengetuk pintu Gerbang Demon. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa itu dia Yao mudah ditangani? Kakak laki-laki, apakah menurutmu dia benar-benar akan muncul? Su Qingqing bertanya kepadanya. Su Huang merajut alisnya dan melihat ke sekelilingnya, tapi tidak bisa menunjukkan sosok Mu Chen namun, ekspresinya tetap sama Mu Chen pasti akan muncul. Jangan meremehkan dia jika Anda memberinya satu tahun lagi, pasti akan ada tempat baginya di peringkat lima dari peringkat surgawi. Su Qingqing mendengus, tidak yakin anak nakal itu ingin masuk dalam lima besar peringkat surgawi. Bagaimana itu mungkin? Fakta tiga langkahnya dengan Li Suantong bahkan bukan pertarungan sejati. Dia pasti akan muncul, tapi bagaimana dia bisa menghadapi situasi ini itu pertanyaan yang sama sekali berbeda. Su Huang mengamati sekelilingnya lagi, dia benar-benar tidak mengerti apa yang mungkin bisa dilakukan Mu Chen dalam situasi seperti ini, dengan kemampuannya saat ini. Beberapa bangunan yang ditinggalkan adalah Su Xuan, Su Ling Er, Li Qing, dan Guo Xiong, yang dengan jelas bergegas menyusul setelah mendengar kabar tersebut. Kakak, mengapa belum Mu Chen muncul? Su Ling Er dengan cemas ket saat dia terus melihat sekeliling sangat. Orang itu baru saja kembali ke akademi dan dia sudah melakukannya lagi, tapi kali ini, tidak ada kesepakatan tiga langkah. Saya mendengar bahwa itu dia yaolah yang menyebabkan ini setelah Mu Chen pergi. Dia mengirim tentaranya untuk menimbulkan masalah dengan asosiasi Luo Dewi Luo Li mengalahkan mereka semua. Meski ku dengar dia juga menderita luka-luka, Guo Xiong menjelaskan. Mu Chen dan dia yao belum benar-benar melewati jalan sebelumnya. Karena sepertinya kebencian hei yao adalah karena tempat misi itu menuju ke Mu Chen, Li Qing menawarkan dengan alis yang berkerut nada suaranya menyiratkan kesannya pada hei yao. Su Xuan mengangguk dia sudah lama tahu bahwa itu dia yao adalah tipe orang yang berpikiran sempit tapi dia tidak pernah menduga dia membenci Mu Chen untuk sesuatu yang kecil. Kakak, Anda harus membantu Mu Chen jika terjadi sesuatu Su Ling Er memohon. Su Xuan mengangguk ringan saya juga bertanggung jawab untuk ini. Jadi, tentu saja, saya tidak akan duduk dan melihat saat dia yao menggertak dia. Namun, kita juga tidak bisa meremehkan Mu Chen. Dia bukan seseorang yang berbicara dengan gegabuh karena Mu Chen mengumumkannya. Maka dia pasti percaya diri dalam menangani masalah ini. Dia tipe orang yang bahkan tidak takut dengan seseorang seperti Mo Long Zi jika dia yao ingin menekannya, itu konyo. Li Qing dan Guo Xiong juga berpikir dengan cara yang sama setelah periode bergaul dengan Mu Chen, mereka akan mengerti betapa banyak trik tak terduga yang dimiliki pemuda terhadap lengan bajunya. Mereka masih tidak tahu bagaimana kejadian hari ini akan berubah. Asosiasi Luo Dewi ada di sini. Gangguan dimulai di langit, dan mata semua orang beralih ke jalan utama plaza. Beberapa ratus tokoh dengan cepat bergegas menyusuri jalan kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa baru formasi mereka sedikit lebih lemah daripada yang mereka hadapi, tapi masing-masing memiliki rahang mereka. Memimpin mereka adalah seorang wanita muda berkulit hitam dengan fitur yang sangat indah muridnya yang jelas dan seperti berlian itu dalam dan tenang, dan rambutnya yang panjang tampak cerah seperti bima sakti saat terbungkus pinggangnya yang ramping. Semua orang memandang wanita itu dengan hitam di mata mereka. Bahkan susuan tidak bisa tidak memuji temperamennya di Aluoli. Bukan wanita yang buruk tidak heran bahkan Mu Chen jatuh cinta padanya. Su Ling Er cemberut lagi, tapi bahkan dia tidak bisa menyangkal bahwa itu Luoli luar biasa tidak hanya dalam penampilan, tapi juga cara dia membawa dirinya sendiri. Anggota asosiasi Luodewi mengikuti kepemimpinan Luoli dan berjalan ke alun-alun yang luas. Saat Chen Hou dan sekutunya melihat Luoli, mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka pertarungan mereka sebelumnya sudah cukup untuk malu publik sekali dan medas dan bagian terburuknya adalah bahwa itu mereka masih belum mendapatkan keuntungan. Pertarungan mereka telah membuat mereka mengerti bahwa itu di antara mahasiswa baru, Mu Chen mungkin bukan yang paling hebat gadis cantik inilah yang membuat dirinya tersembunyi. Dia Yao menatap Luoli dan ada sesuatu yang bergerak di matanya saat dia memperhatikan dan menenangkannya dulu. Dia percaya Susuan adalah wanita terindah di Akademi Spiritual Surga Utara tapi gadis yang berdiri di depannya bahkan lebih cantik dari dia. Bajingan itu sangat beruntung dengan wanita. Dia Yao menyipitkan matanya saat dia menyapukan perhatiannya pada pendatang baru bagaimana dengan Mu Chen. Tidakkah dia mengirim pesan bahwa itu dia akan membayar kunjungan Demon S. Get Kami? Mengapa dia bersembunyi di cangkang kura-kuranya saat waktunya tiba? Luoli membalas dengan suara tenang dan jernih dia bilang dia akan datang, jadi dia akan datang yang perlu Anda lakukan hanyalah menunggu. Dia Yao dengan marah menertawakan jawaban tenang Luoli tunggu. Kesombongan apa siapa dia yang menurutnya? Apakah dia layak untuk waktu Demon S. Get Kami? Apakah orang itu bahkan memikirkan reputasi He Yao? Dan apa reputasinya? 1. Lidah panjang Luoli sedikit berkibar saat dia menjawab, Jika Anda tidak sabar, maka saya bisa menghibur Anda sebentar. Tapi hati-hati jangan sampai kehilangan posisi Anda sebagai peringkat 4 dari peringkat surgawi. Hua! Seruan-seru yang terguncang langsung meledak di alun-alun dan ungkapan yang penuh dengan ketidakpercayaan ditujukan pada wanita muda berkulit hitam. Kerumunan orang jelas tidak mengharapkan gadis cantik itu mengucapkan kata-kata yang mengancam itu. Susuan tersenyum ini sedikit mirip dengan cara Mu Chen berbicara. Wajah Yao tampak kehabisan warna saat ia perlahan berdiri kata-kata besar apa jika Anda ingin merebut posisi saya, maka kita harus melihat apakah Anda memenuhi syarat. Ketika dia selesai berbicara, tekanan energi spiritual yang menakutkan meledak dari tubuhnya, seperti tsunami dia jelas marah dengan kata-kata Luo Li. Ye Qingling, yang berdiri di belakang Luo Li, pucat saat melihat itu. Tidak ada riak tunggal di mata Luo Li saat dia melangkah maju dan bersiap untuk mengambil tindakan. Biarkan saya menangani masalah hari ini. Seperti Luo Li yang akan bertindak, tawa yang jelas dan terang terdengar di sepanjang plaza, menyebabkan keributan besar semua orang dengan cepat mencari sumbernya. Suara itu berasal dari satu konstruksi yang mengjulang tinggi di tepi alun-alun seorang pemuda telah duduk di sana untuk siapa yang tahu berapa lama matanya sedingin es saat mereka terpaku pada dia Yao dan para pengikutnya. Bab 26910 Arai Rohani Ini adalah Muchen. Dengan tatapan setiap orang terhadap pemuda yang berada di puncak bangunan, mereka langsung terguncang kaget. Di antara anggota asosiasi Luo Dewi, Ye Qingling dan selebihnya senang melihat mata mereka saat mereka melihat sosok itu Muchen akhirnya muncul. Memang benar dia muncul. Aku akan melihat bagaimana dia menghadapi situasi di depannya jika tidak, ketenaran yang dia dapatkan dari pakta tiga bergerak dengan sangat susah akan hilang sama sekali Su Qingqing dengan dingin mendengus. Pandangan Su Huang juga ditujukan pada Muchen pada saat ini, masih belum ada riak di mata yang terakhir namun, di matanya, sementara ada beberapa kepenatan samar, masih belum ada kepanikan. Apa yang orang itu coba lakukan? Su Huang mengerutkan alis saat dia bergumam. Di alun-alun, mata He Yao menjadi dingin saat dia menatap sosok Muchen dan dengan samar mengejek, Anda akhirnya menunjukkan diri Anda. Jangan sampai membalas etiket saat itu, gerbang dimen melakukan kunjungan ke asosiasi Luo Dewi dan hari ini, saya akan membalasnya Muchen menatap dia Yao saat dia tersenyum. Oh, dia Yao menyeringai, kalau begitu, apa yang ingin kamu lakukan? Sederhana saja, buat semua orang yang menimbulkan masalah pada asosiasi Luo Dewi untuk meminta maaf setelah itu, saya memerlukan senior brother He Yao untuk mengusir Yang Hong dari gerbang dimen orang itu selalu menghitung dan jika dia tetap berada di gerbang dimen, akan sangat disayangkan bagimu Muchen samar-samar tersenyum. Ketika Muchen berbicara, hal itu langsung menyebabkan keributan besar. Mimpi di, di belakangnya Yao, Chen Hou dan yang lainnya semua wajahnya pucat saat mereka menyalak di satu sisi, wajah Yang Hong juga gelap dia menemukan pendukung yang begitu hebat seperti gerbang dimen jika dia diusir, maka dia akan benar-benar kehilangan wajahnya permintaan Muchen ini terlalu banyak. Pandangan Yao tampak dingin dia menatap Muchen karena noda kebencian naik ke sudut mulutnya, apa kabar? Anda berani memberi komentar dari gerbang dimen saya. Anda hanya sekelompok mahasiswa baru ketika Chen Hou dan yang lainnya melakukan perjalanan ke asosiasi Luo Dewi saat itu, hanya untuk mengajar junior mereka beberapa peraturan di akademi bukan hanya kalian yang tidak bersyukur, kalian masih berani mengusir mereka mengenai masalah ini, saya belum pernah membahas masalah ini, namun Anda masih berani datang untuk menemukan kami. Saat dia berbicara, wajah semua orang di asosiasi Luo Dewi berubah menjadi jelek-jelas, mereka tidak pernah berpikir bahwa itu dia Yao akan sangat tak tahu malu. Pandangan Muchen terjatuh saat dia tersenyum, kalau begitu, apa kabar? Anda juga berani berkomentar tentang asosiasi Luo Dewi saya. Mengajari orang lain aturan, apakah Anda memenuhi syarat untuk melakukannya? Lingkungan menjadi sunyi dan banyak orang memukul bibir mereka ini benar-benar Muchen bahkan saat menghadapi Hei Yao, kata-katanya tidak memberinya wajah sedikitpun. Wajah Yao tampak semakin gelap, sedikit demi sedikit energi rohani di sekelilingnya beriak bahkan lebih keras lagi. Tak lama kemudian, dia dengan dingin tersenyum dan duduk kembali di kursinya keberanian apa karena begitulah, maka saya beritahu bahwa itu permintaan Anda ditolak lebih jauh lagi, yang meminta maaf bukanlah gerbang demonku tapi asosiasi Luo Dewi Anda. Tatapannya gelap saat dia menatap Muchen, jika Anda tidak akan meminta maaf, maka saya akan membiarkan kalian pergi dari sini dan kembali, berbaring. Setelah selesai pidatonya, dia bersandar di kursinya dan tersenyum dingin dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Muchen sejak dia mengatakan kata-kata bodoh di markas besar di menggetnya. Dalam asosiasi Luo Dewi, hanya Muchen, dan juga gadis bernama Luo Li, cukup kuat tapi hanya mengandalkan dua kekuatan mereka untuk mengintimidasi gerbang demon dengan dia dalam komando terlalu banyak fantasi. Ketika Dia Yao menyelesaikan pidatonya, tatapan sekitarnya, sekali lagi, diarahkan ke Muchen Dia Yao sudah mengatakan bahwa itu dia tidak akan menerima permintaan apapun-apapun yang terjadi selanjutnya tergantung pada sarana yang dimiliki Muchen. Setiap tatapan diarahkan pada Muchen pada saat ini, yang terakhir menatap He Yao dengan tatapan tak peduli tak lama kemudian, dia tersenyum ringan kecuali dalam senyuman ini, ada sedikit petunjuk berbahaya di dalamnya. Karena itu masalahnya, dia diam-diam bergumam saat dia merentangkan tangannya dan perlahan menutup kedua matanya. Tatapan sekitarnya menatap Muchen dengan sedikit rasa ingin tahu karena mereka jelas tidak yakin dengan apa yang sedang dilakukannya. Pandangan Yao yang acuh tak acuh dan dingin membuat anggota gerbang demon beralih ke keadaan siaga bagaimanapun, tindakan Muchen saat ini sedikit terlalu aneh mungkinkah dia punya cara ampuh di lengan bajunya. Atmosflapan pun rasanya beku pada saat ini. Diam mondar-mandir di wilayah ini apa yang membuat semua orang tercengang adalah bahwa itu meski mereka menunggu, tidak ada gerakan dari Muchen. Semua orang saling pandang saat mereka merenungkan apa yang coba dilakukan Muchen. Apa yang dia lakukan? Su Ling Er juga sedikit tersesat saat dia dengan kosong bertanya kepada Su Suan. Alis Su Suan sedikit mengerutkan kening saat ia menatap Muchen samar-samar, dia sepertinya merasakan riak aneh selanjutnya, riak-riak ini sepertinya tidak terbatas hanya pada lingkungan Muchen. Dia menyapu pandangannya dan menyadari bahwa itu riak-riak ini tampak mengelilingi seluruh markas besar gerbang demon. Boom! Dengan suasana yang membeku, tiba-tiba suara bergetar halus terdengar ketika semua orang mengarahkan pandangan mereka ke atas, mereka melihat retakan muncul di sebuah pavilion yang tidak jauh dari Muchen. Batu-batu besar runtuh dari pavilion dan, tak lama kemudian, cahaya menyebar keluar dari pavilion cahaya itu seperti sinar cahaya energi spiritual saat perlahan naik dari pavilion. Boom! Saat pavilion ambruk, pavilion lain ke arah lain juga roboh. Boom! Boom! Suara ambruk terus terdengar saat garis pandang semua orang bergeser ke sekeliling dengan bingung setelah itu, mereka melihat sepuluh pavilion menjulang tinggi runtuh di wilayah ini hanya dalam beberapa menit. Sepuluh lampu menyilaukan yang aneh itu seperti beberapa terik matahari saat mereka bangkit dan mengelilingi markas gerbang demon di dalamnya. Apa itu? Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arah sepuluh gumpalan besar cahaya yang semakin takjub, juga keraguan. Cih! Cih! Sementara semua orang sibuk merasa takjub, sepuluh gumpalan cahaya terus perlahan naik samar-samar, mereka merasakan getaran energi spiritual yang hebat yang datang darinya. Itu su suan, su huang, dan juga murid-murid puncak yang menonton saat benjolan cahaya melebar lintasan spiritual energi membuat pupil mereka menyusut kembali, arah rohani. Itu semua adalah arah rohani su suan berkata sambil perlahan mengisap udara dingin. Arah spiritual, su ling er dan yang lainnya terkejut saat mereka berseru, semua itu adalah arah rohani. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa Muchen menyusun begitu banyak arah rohani sekaligus? Berapa banyak sel spiritual yang dibutuhkan untuk mengendalikannya? Dari penampilan arah rohani tersebut, semuanya mungkin rang 3 spiritual arahis tapi untuk menyusun 10 radar spiritual arahis 3 sekaligus, itu akan memerlukan Master Rangkual spiritual arahan 5, setidaknya, bukan. Tapi yang jelas, mustahil bagi Muchen untuk mencapai puncak Master Arai spiritual rang 5, yang sebanding dengan ahli tahap penyelesaian surgawi jika dia berhasil mencapai ketinggian itu, bukankah dia sudah lama menjadi tokoh nomor 1 di Akademi Spiritual Surga Utara? Tidak arah rohani ini sepertinya berada pada tahap yang sedang terukir. Alis su suan mengerutkan kening lagi saat dia menatap Muchen, yang matanya masih tertutup rapat arah rohani ini tampaknya telah diukir langsung ke pavilion ini. Jadi, alasan mengapa Muchen hilang adalah bersembunyi di sini dan mengukir arah rohani jika memang begitu, yang harus dilakukan hanyalah membentuk sel spiritual yang diminta untuk mengaktifkan arah spiritual ini dan mengendalikannya dengan cara ini, dia bisa sepenuhnya mengaktifkan arah spiritual ini. Tapi jika 10 rang 3 spiritual arahis diaktifkan bersamaan, kemungkinan mereka akan sangat mengerikan. Namun bisakah Muchen benar-benar mengendalikan 10 radar spiritual arahis? Orang itu benar-benar memiliki beberapa cara di lengan bajunya. Pada bangunan lain, Su Huang melihat ke 10 gumpalan cahaya yang naik di markas gerbang demon ekspresinya berubah menjadi serius, jadi alasan mengapa dia hilang beberapa hari terakhir ini bukan untuk bersembunyi, tapi menyembunyikan dirinya di markas gerbang demon dan mengukir arah rohani. Jadi, sejak awal, dia sudah semua ini sudah direncanakan. Apa gunanya mengukir arah rohani? Dengan kekuatannya, bukankah dia hanya bermimpi jika dia ingin mengukir jumlah sel spiritual yang dibutuhkan untuk mengikuti 10 spiritual arahis? Su Qingqing juga terkejut dengan pemandangan di depannya, tapi dia masih enggan mengakui betapa baiknya Muchen adalah. Su Huang mengangguk saat pandangannya menatap tajam ke arah Muchen, yang matanya tertutup rapat mungkinkah yang terakhir benar-benar mencapai langkah itu. Perubahan ini jelas menyebabkan keributan di wilayah ini di alun-alun, gerbang-gerbang demon mengubah ekspresi mereka sebagai noda flase yang tidak menyenangkan di mata mereka. Sekitar 10 kilau lampu di sekitarnya memberi mereka tekanan dalam jumlah besar. Sebuah rang tiga spiritual-spiritual arah bisa mengancam stage fusion surgawi tetapi jika semua 10 arah rohani diaktifkan bersamaan, bahkan para ahli tahap langit surgawi harus berlari sejauh mungkin. Di depan mereka, mata heiau masih mematikan pada gumpalan cahaya besar dan matanya gelap gulita orang itu benar-benar meletakkan hal-hal ini tepat di bawah hidung mereka dan, terlepas dari semuanya, mereka sama sekali tidak menyadarinya. Namun, saya menolak untuk percaya bahwa itu dengan kekuatannya di stage-stage fusion surgawi, dia bisa mengendalikan begitu banyak rang tiga spiritual arah. Matanya sedingin es saat dia tersenyum dingin. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, lingkungan Muchen berfluktuasi dengan riak energi spiritual yang kuat. Namun, saat ini Muchen masih memiliki mata tertutup rapat. Dia menutup semua gangguan dari dunia luar dan terfokus pada kontrol sempurna Heart Array State sampai pada detail terbaik. Saat ini dia sudah memiliki pemahaman mendalam terhadap Heart Array State bahkan jika matanya tertutup rapat, dunia luar sepertinya terukir di dalam hatinya tak lama kemudian, bayangan angin tanpa bentuk dan riak-riak dari aura spiritual surga dan bumi muncul di dalam hatinya. Namun, hanya dengan bergantung pada Heart Array State, masih tidak mungkin baginya untuk membentuk begitu banyak sel spiritual untuk mengaktifkan semua arai rohani tersebut. Energi spiritualnya jelas tidak cukup untuk mengendalikan semuanya. Namun, sudut bibir Muchen sedikit naik saat telapak tangan yang berada di lengan bajunya mawar sebuah cahaya melintas dan mutiara putih bundar yang berkedip-kedip dengan cahaya putih muncul seolah-olah naga putih berputar-putar di dalam mutiara. Item ini adalah mutiara spiritual naga putih yang mereka dapatkan dari penguasa naga putih. Di dalam pearl spiritual naga putih, ada sejumlah besar energi rohani meminjam kekuatan di dalamnya, Muchen bisa membentuk segel spiritual yang dibutuhkannya. Bab 270 Lotus Spiritual Mengelilingi Gerbang Demon Ketika White Dragon Spiritual Pearl muncul di tangan Muchen, telapak tangannya tiba-tiba mengepal saat cahaya putih samar dilepaskan, raungan naga yang dalam sepertinya ikut bersamaan. Boom! Mutiara putih naga putih di telapak tangannya bergetar saat bergema energi rohani yang tak terbatas itu seperti gelombang pasang saat mengalir dari telapak tangan Muchen ke tubuhnya. Energi rohani murni dan kuat, dan raungan naga sepertinya mengikutinya itu sangat besar dan kuat karena memenuhi tubuh Muchen sampai-sampai dia merasa sedikit menyakitkan kekuatan mutiara spiritual naga putih terlalu agung. Muchen sangat menghirup seteguk udara dan tidak berani kehilangan sedikitpun konsentrasi keadaan pikirannya terendam di Heart Array State saat dia meminjam kemampuan kontrol yang diberikan oleh negara, sel spiritual dibentuk oleh kedua tangannya. Saat tanda tangannya berubah, semua orang bisa melihat bahwa itu cahaya yang menyilaukan selalu berfluktuasi dari dalam tubuh Muchen di bawah riak cahaya halo, segel spiritual dibentuk dengan kecepatan yang menakutkan, satu demi satu, dari tangan Muchen. Dia mulai membentuk sel spiritual. Seseorang berseru saat garis pandang mereka terfokus ke tubuh Muchen. Su Suan, Su Ling Er dan kelompok mereka juga dengan gugup mengarahkan tatapan mereka ke arahnya membentuk sel spiritual tidaklah sulit namun, membentuk sel spiritual yang bisa mengendalikan 10 rang 3 spiritual arais adalah masalahnya. Di bawah tatapan setiap orang, cahaya di sekitar Muchen menjadi lebih padat karena jumlah segel spiritual yang dibentuk olehnya terus meningkat secara drastis hanya dalam beberapa menit, jumlah sel spiritual di sekitar Muchen sudah mencapai lebih dari 100 dan terus meningkat. Jumlah sel spiritual yang mengejutkan membuat kelopak mata beberapa orang berkedut mencoba untuk membentuk lebih dari 100 sel spiritual akan meminta seseorang untuk setidaknya menjadi anggota spiritual-spiritual Arai Master rang 4. Anggota gerbang demon di alun-alun menjadi tidak nyaman saat noda kegelisahan melintas di mata mereka saat ini, mereka akhirnya merasakan bahaya. Mata heiau masih gelap, tapi tangan yang dipegangnya di sandaran tangan perlahan mulai mengencang. Sejumlah kecil retakan menyebar di sepanjang sandaran tangan. Muchen instingnya mengatakan kepadanya bahwa itu yang terbaik adalah menghalangi Muchen saat itu juga tapi situasi saat ini memaksa dia untuk duduk di sana, karena dia sudah memberikan inisiatif kepada Muchen sebelumnya jika dia mengganggu Muchen, maka itu akan menunjukkan semua orang di sana itu. Saat ini, ada ketakutan di dalam hatinya jika itu yang terjadi, maka itu jelas sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Yao. Saya akan melihat sejauh mana yang bisa Anda capai. Matanya menjadi dingin saat dia mengunci sosok Muchen tidak ada ungkapan di wajahnya, yang membuat semua orang tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Di salah satu sisi, Yang Hong juga dengan gelisah menatap Muchen karena takut, cemburu dan benci melintas di matanya dia bisa merasakan perubahan heiau dan, jelas, bahkan yang terakhir merasa tidak enak hati. Dia erat mengepalkan tinjunya saat dia menggumamkan giginya, dia menolak untuk percaya bahwa itu Muchen bisa begitu kuat sampai batas tertentu. Onom, Onom. Di bawah semua tatapan gelisah di alun-alun, tubuh Muchen tampak seolah menyembunyikan dirinya di bawah cahaya yang menyilaukan 100 metrai spiritual. Pada saat ini, tampaknya juga meningkat jumlahnya kecuali, karena cahaya yang menyilaukan yang melapisinya, mereka tidak dapat melihat dengan jelas berapa banyak segel spiritual yang dibentuk oleh Muchen. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala mereka dengan harapan. Cahaya yang kuat secara bertahap mulai melemah setelah waktu yang lama dan saat cahaya perlahan melemah, figur Muchen sebelumnya muncul di hadapan garis muka setiap orang. Tatapan setiap orang beralih pada saat itu karena suara seseorang yang tidak teratur bergemah. Segel spiritual padat di sekitar Muchen jumlah itu tampaknya telah melampaui 500 dan di bawah jumlah yang menakutkan itu, orang-orang merasakan pusing dari keheranan yang mereka terima. Bagaimana mungkin, seseorang berteriak dengan sangat sok mereka tidak dapat membayangkan bahwa itu seseorang di tahap fase surgawi fase tengah dapat membentuk begitu banyak seel spiritual lebih jauh lagi, bahkan jika dia bisa membentuk begitu banyak seel spiritual, bisakah dia mengendalikannya? Penataan arai rohani sangat keras dan kelainan sekecil apapun akan menyebabkan arisan rohani runtuh. Di atap, Su Kincin tercengang saat melihat pemandangan di depannya tidak ada ejekan dari bibirnya betapapun bodohnya dia, dia bisa mengerti betapa menakutkannya dia seratus seel spiritual diwakili. 500 seel spiritual Sebelum dia, Su Huang juga menarik nafas dalam-dalam ketenangannya yang biasa diganti dengan ketidakpercayaan saat dia bergumam, bagaimana dia bisa mengendalikan begitu banyak. Mu Chen hebat mata Su Ling Er melebar saat dia berseru kagum. Di sampingnya, Li Qing dan Guo Xiong saling bertukar pandang dan mereka melihat keterkejutan dari mata orang lain sejak misi mereka dari sebelumnya. Mereka sudah tahu bahwa itu Mu Chen tidak normal meski pemuda tampan ini tampak tenang dan tidak terganggu. Sepertinya dia memiliki banyak kartu di bawah lengan bajunya meskipun usianya tidak setua itu, dia akan memberi orang lain perasaan potensi yang dalam dan tak terukur. Awalnya, semua orang berpikir bahwa itu Mu Chen akan bertarung dengan jujur dengan He Yao tapi tidak ada yang menduga dia diam-diam mengatur begitu banyak arai rohani di markas Demon Gate lebih jauh lagi. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa itu dia benar-benar bisa mengaktifkan semua arah rohani itu sekaligus. Kalian lupa fakta bahwa itu dia adalah master arai spiritual mungkin, dia sudah mencapai puncak master arai spiritual rang 4. Su Suan juga berkata dengan lembut, jika saya tidak menebak dengan benar, Mu Chen seharusnya memahami keadaan arai hati dan mungkin tidak pada tahap awal. Mu Chen benar-benar seorang master arai spiritual namun, alasan mengapa dia bisa mengendalikan jumlah sel spiritual yang menakutkan itu hanya karena dia memahami negara arai hati selanjutnya, pencapaiannya di atasnya tidak rendah. Dengan kemampuannya sebagai master arai spiritual rang 4, arai hard-arai yang kuat yang dia miliki, dan menambahkan fakta bahwa itu dia sudah melakukan persiapan sejak lama, bukan tidak mungkin baginya untuk mengendalikan 10 peringkat 3 spiritual arais setelah meminjam beberapa kekuatan eksternal. Su 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 Sementara semua orang terkejut dengan jumlah sel spiritual yang menakutkan, jari-jari ramping Mu Chen dengan ringan mengetuk mereka saat mereka menyeret angin yang besar bersama mereka semua sel spiritual terbang keluar saat mereka bersiul setelah itu, mereka berpisah di bawah tatapan takut semua orang, sel spiritual menembaki 10 gumpalan besar cahaya yang mengelilingi gerbang demon. Saat sel spiritual memasuki mereka, semua orang melihat bahwa itu 10 gumpalan cahaya berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan senyawa roh spirit yang rumit saling berpotongan satu sama lain dan, setelah itu, mereka berangsur-angsur terbentuk menjadi 10 besar spiritual arais besar. Demonstrasi Roh Agung Flame Demon Aktifkan Suara Taacuh Mu Chen bergema di wilayah ini dan semua orang bisa melihat arai spiritual yang besar meledak dengan cahaya merah riak kencang dan nyala menyapu setelahnya. Wind Demon Spiritual Arai Satu lagi rang tiga spiritual arai berhasil diaktifkan saat topan terdengar seperti bilah baling yang bersiul di udara. Gunung Siling Demonik Spiritual Arai Mengaung Gold Tiger Arai Spiritual Nama setiap arai rohani dengan sungguh-sungguh dibicarakan dari mulut Mu Chen, satu demi satu setelah suaranya, rang tiga spiritual arai berhasil diaktifkan. Hanya dalam beberapa lusin nafas pendek, 10 arai rohani di langit semua diaktifkan saat cahaya menyebar dari mereka aura spiritual antara langit dan bumi juga menjadi kekerasan pada saat ini. Ekspresi setiap orang sangat cemerlang saat mereka melihat 10 arai spiritual dan sangat terhisal saat hati mereka dipenuhi dengan keheranan tidak ada yang bisa membayangkan bahwa itu Mu Chen benar-benar mampu mengaktifkan ke 10 rujukan spiritual arais tersebut. Orang itu benar-benar mengerikan. Big Brother Mu Chen menakutkan anggota asosiasi Luo Dewi secara kosong menatap pemandangan di langit bahkan Ye Qingling, Zhou Ling dan sisanya memiliki ekspresi tercengang yang tertulis di wajah mereka jelas. Mereka juga tidak pernah mengira Mu Chen akan menciptakan adegan seperti itu. Jadi, alasan mengapa dia hilang adalah menyiapkan semua ini mereka saling melirik dari tampangnya. Begitu orang ini marah, dia benar-benar mengerikan. Luo Li juga mengangkat wajahnya yang indah saat dia diam-diam melihat sosok tak berbobot yang duduk di pavilion tersebut sudut mulutnya menjadi senyuman lembut. Di alun-alun, itu benar-benar sunyi mereka yang berasal dari gerbang demon, yang tertawa dan tidak peduli sejak awal, sudah kehilangan kemampuan untuk tertawa wajah mereka berubah menjadi hijau saat mereka melihat 10 besar arai rohani yang mengelilingi markas mereka. Riasan energi spiritual yang menakutkan membuat kaki mereka menjadi lembut. Jelas, saat ini mereka tidak bisa tertawa lagi bagaimana mereka bisa mengharapkan bahwa itu mahasiswa baru bernama Mu Chen Wol benar-benar menciptakan pemandangan berskala besar dan benar-benar mengelilingi markas mereka dengan arai rohani. Bos, apa yang harus kita lakukan? Bibir Chen Ho bergetar dan suaranya sedikit serak dikepung oleh 10 rang 3 spiritual arais bahkan akan menyebabkan mereka merasa takut jika 10 arai rohani ditujukan ke arah mereka. Mereka merasa bahwa itu tidak akan ada jalan bagi mereka untuk bertahan hidup. Anggota inti dari gerbang demon yang siaga juga membuat wajah mereka menjadi kaku jika bukan karena Yao ada di sana, mereka pasti telah kehilangan wasiat mereka sejak lama. Ekspresi Yao tampak gelap saat telapak tangannya tiba-tiba meningkat kuat dan sandaran tangan kursi langsung meledak. Saat mereka diam, Mu Chen, yang duduk di pavilion yang mengjulang tinggi, perlahan membuka matanya sebuah noda kemerahan melintas di wajahnya, tapi murid-murid hitamnya acuh-ta'acuh menatap orang-orang dari gerbang demon. Saudara senior Yao, Mu Chen acuh-ta'acuh dipanggil di daerah yang sepi ini semua orang memusatkan pandangan mereka saat suara tenang pemuda ini sepertinya memiliki tekanan yang tak terlukiskan pada saat itu tekanan itu menyebar darinya dan membuatnya jadi tidak ada yang berani meremehkannya. Saya heran, apakah saat ini saya memiliki kualifikasi untuk berkunjung dan mencari panduan dari Anda? 270